5 Game Yang Diubah Dari PC Ke Mobile Apa Sajakah Itu? Mari Kita Simak Berikut Ini Belum Lama Ini Audision, Ayo Dance Merilis Game Yang Pernah Mereka Buat Di Platform PC Ke Mobile Games Pihak Megaksus Yang Selaku Perilis Game PC Pada Tahun 2007 Dimana Virus Warnet Masih Dimana-Mana Tidak Mau Kalah Dengan Para Developer Lainnya Penikmat Battle Royale Kayaknya Gak Perlu Beli PC High Spage Lagi Untuk Menikmati Game Ini Karena Pihak Tencent Sudah Merealisasikan Kemauan Kalian, Player Unknown Battleground Atau PUBG Kini Sudah Bisa Kalian Mainkan Dimana-Mana Bersama Teman Kalian Pihak Developer Nintendo Kayaknya Juga Gak Mau Kalah Nih Melihat Ramainya Para Gamers Pengguna Platform Mobile Ini Membuat Pihak Nintendo Langsung Merilis Game Baru Tidak Segan-Segan Mereka Langsung Mengeluarkan Karakter Jagoan Mereka Yaitu Mario Bros Diberi Nama Super Mario Run Ini Mendapatkan Respon Yang Positif Untuk Penikmat Gamers Mobile Bergenre Arcade Sudah Mencoba Game MMORPG Yang Satu Ini Di PC? Seru Kan? Nah Sekarang Kalian Gak Perlu Khawatir Lagi Karena Dragonest Sekarang Sudah Hadir Di Platform Mobile Game Yang Awalnya Kalian Diharuskan Untuk Memilih Roll Warrior, Swordsman, Mercenari Atau Warchure Ini Dulu Sangat Terkenal Sekali Di Kalangan Anak Warnet Kalo Kalian Milih Roll Apa? Sukses Di Konsol Teleistasian Maupun PC Membuat Pihak Developer Project Star Kurang Puas Dalam Pencapaian Yang Mereka Sudah Raih Pada Tahun 2009 Mereka Merilis Grand Theft Auto, Chinatown, Mendapat Respon Yang Baik Dari Para Users, Mereka Membuat Gebrakan Untuk Merilis Game Yang Sudah Mereka Buat Menjadi Mobile Games Mereka Menunjuk Grand Theft Auto III Untuk Menjadi Mobile Game Pertama Mereka Yang Sebelumnya Sukses Di Konsol Playstation Pada Tahun 2001 Tersebut, Dan Tradisi Ini Masih Berlanjut, Mereka Merilis GTA, Vice City, San Andreas Sampai Bully Berlaneris Terima kasih.